Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Windaulandari, kelas 11-42 Di sini saya sebagai calon ketua OSIS akan menyampaikan visi, misi, beserta program-program kerja OSIS Visi, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Semendaya Barat menjadi organisasi yang memiliki kualitas tinggi Dua, menyalurkan bakat siswa dan memberikan keleluasan bagi siswa untuk menyalurkan minat dan bakat siswa Misi, satu, meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga kebersihan sekolah Dua, mengembangkan kegiatan ekstra polikuler guna memperherat hubungan antar siswa Tiga, melanjutkan kegiatan OSIS sebelumnya yang belum terselesaikan Empat, menanamkan sikap disiplin pada siswa-siswi di sekolah Program-program OSIS yang akan dilaksanakan Satu, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan memperingati hari-hari besar agama Islam Dua, mengadakan lomba-lomba untuk memperingati hari besar Indonesia Seperti hari kemerdekaan, hari Sumbah Pemuda, hari Pancasila, dan lain-lain Tiga, mengadakan ekstra polikuler yang mampu mengasah kelebihan siswa sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain Empat, diadakannya rajia setiap bulan guna mempertegas peraturan Motivasi saya ikut calon pencalonan ketua OSIS yaitu Pertama, menambah pengalaman Kedua, melatih keberanian Ketiga, melatih kerjasama Keempat, melatih tanggung jawab Kelima, melatih keterampilan Dan keenam, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat Moto, jika kamu ingin hidup bahagia Maka terikatlah pada tujuan Bukan orang atau benda Itulah hasil visi, misi, dan program kerja OSIS saya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Cindy dari kelas 11 IPA 1 Di sini saya sebagai calon ketua OSIS akan menyampaikan visi, misi, beserta program-program kerja OSIS Visi, bukan hanya mempertahankan prestasi di SMA Negeri 1 Semendawe Barat Tetapi juga meningkatkan kepribadian dan kerjasama yang baik Visi, menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Mengoptimalkan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Semendawe Barat Melalui ekstra kulikuler dan meningkatkan kegiatan-kegiatan di sekolah Program kerja OSIS Satu, mengadakan kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan Dua, mengadakan kegiatan lomba memperingati URI Untuk mengoptimalkan rasa nasionalisme di lingkungan SMA Negeri 1 Semendawe Barat Dan memanfaatkan manding untuk kegiatan pengetahuan menentut ilmu Empat, meningkatkan rasa kedisiplinan di lingkungan SMA Negeri 1 Semendawe Barat Lima, mengharungkan nama baik SMA Negeri 1 Semendawe Barat maupun di tingkat provinsi ataupun nasional Motivasi saya Pertama, menambah pengalaman Kedua, melatih keberanian Ketiga, melatih keterampilan Dan keempat, melatih tanggung jawab dan disiplin Moto, kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas Itulah visi misi beserta program kerja OSIS saya Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tirida Mayanti Di sini, saya akan membacakan visi misi saya Yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS masa bakti tahun 2020-2021 Baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata diri saya Nama Tirida Mayanti, kelas 11 Ipadua Alamat Desa Sukanegeri Agama Islam Tempat tanggal lahir Oku Timur 1 Januari 2005 Tinggi badan 160 cm Berat badan 50 kg Cita-cita polwan atau TNI Nama orang tua saya Ayah Samsudin Ibu Gustina Pekerjaan orang tua saya adalah petani Bolangan darah saya O Sekolah saya SMA Negeri 1 Semendawai Barat Baiklah, yang kedua ialah visi misi saya Terlebih dahulu saya akan membacakan visi Visi saya adalah Satu, membantu OSIS SMA Negeri 1 Semendawai Barat Menjadi organisasi yang memiliki kualitas tinggi Dan bisa mengharumkan nama sekolah Dua, meningkatkan sumber daya siswa dan menjadikan sekolah Menjadi suri tauladan bagi sekolah lain Tiga, menjadikan siswa serta siswi SMA Negeri 1 Semendawai Barat Menjadi siswa yang aktif, inovatif, kreatif, dan dapat bertanggung jawab Dan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Empat, menciptakan lingkungan SMA Negeri 1 Semendawai Barat Menjadi lingkungan yang bersih, nyaman, dan tentram Yaitu yang kedua adalah misi Misi saya adalah Satu, memberikan kesempatan serta wadah kepada siswa dan siswi Yang mempunyai bakat serta minat yang ia bisa atau yang ia minati Yang kedua, meningkatkan kegiatan ekstra kulikuler Dan mewajibkan setiap siswa dan siswi mengikuti kegiatan ekstra kulikuler Yang telah ada di sekolah SMA Negeri 1 Semendawai Barat Tiga, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan dalam setiap melaksanakan sesuatu kegiatan Empat, meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah Lima, mengajak siswa harus disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM Serta saat upacara bendera, yasinan, pramuka, dan lain-lain sebagainya Enam, melanjutkan dan mengembangkan Serta memperbaiki kinerja OSIS tahun sebelumnya yang belum terlaksana atau terwujud Yang ketiga ialah moto Mata saya adalah jika bisa diimpikan berarti bisa diwujudkan Maknanya adalah manusia itu sudah ditakdirkan untuk menjadi manusia Yang mempunyai mimpi yang lebih besar Dan kemudian berusaha bangkit untuk mewujudkannya Yang keempat adalah motivasi Motivasi diri saya adalah Satu, menjadikan pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan disiplin Yang kedua, menambah pengalaman diri sebagai pemimpin Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat Yang keempat, melatih keberanian diri saya sebagai pemimpin di sekolah Lima, menjadi suri tauladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Semendawai Barat Baiklah, mungkin ini saja visi dan misi saya Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Lulu Ulumia Saya dari kelas 10 IPA 1 Saya akan menyampaikan visi-misi OSIS yang telah saya buat Visi saya yaitu menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang berprestasi Aktif, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, dan tentunya dilalasi oleh iman dan takwa Misi saya yaitu Satu, meningkatkan kegiatan ekstra kulikuler kerohanian serta keagamaan Dua, mengembangkan kreativitas dengan kualitas kegiatan ekstra kulikuler Tiga, memaksimalkan program yang sudah ada ataupun belum terlaksana Empat, meningkatkan kedisiplinan siswa Lima, membuat peraturan yang lebih tegas Enam, menghasilkan kadar yang mampu menunjukkan eksistensi di bidang akademik Tujuh, menumbuhkan kesadaran siswa untuk ikut menjaga lingkungan sekolah Delapan, memberikan wadah untuk siswa untuk mengembangkan bakat minat di luar ekstra kulikuler Sembilan, menambah rasa kekeluargaan para siswa Sepuluh, melebih aktifkan lagi pengajian setiap hari Jumatnya Moto saya, berbeda untuk bersatu, bersatu untuk tujuan yang satu Motivasi saya mengikuti pemilihan ketua OSIS masa bakti 2020-2021 adalah Adalah satu, memperbanyak teman Dua, menambah pengalaman Tiga, menyalurkan ide Empat, melatih keberanian diri Lima, melatih tanggung jawab, mental, dan disiplin Enam, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat Tujuh, membentuk karakter positif Sekian penyampaian visi misi OSIS yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf Sebelum saya menutup video ini Saya ada satu buah pantun Kalau mau buat sosis, jangan lupa buat ketupat Kalau mau pilih ketua OSIS, jangan lupa pilih nomor 4 Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Dewi Purwati Dari kelas 10 IPA 1 Saya calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Semendai Barat Nomor urut 3 Visi saya yaitu Menjadikan sekolah kita Lebih berprestasi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab Dilandasi iman dan takwa Serta mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, memiliki wawasan global, dan berlandaskan Pancasila Misi saya 1. Melaksanakan kegiatan keagamaan agar keimanan dan ketakuan kita semakin meningkat 2. Melaksanakan dengan rutin ekstra kulikuler untuk mengembangkan kreativitas dan kualitas kita bersama 3. Melaksanakan dan memaksimalkan program-program yang sudah ada maupun program-program baru dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik 4. Menumbuhkan aktivitas yang bernuansa agamis 5. Membuat peraturan yang lebih tegas untuk meningkatkan karakter disiplin serta rapi saat berada di sekolah 6. Menghasilkan kader yang mampu menunjukkan eksistensinya di bidang akademik dan berorganisasi secara optimal 7. Menumbuhkan kesadaran para siswa untuk ikut serta bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban sesuai aturan yang sudah berlaku 8. Membentuk kelompok belajar terpadu bagi siswa 9. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila di lingkungan sekolah Motivasi saya mengikuti pemilihan OSIS ini 1. Menambah kesibukan yang positif di sekolah 2. Berlatih membiasakan diri bekerja dalam tim 3. Dengan menjadi anggota OSIS bisa menjunjung prestasi akademik 4. Dengan menjadi anggota OSIS kita bisa belajar membagi waktu 5. Dengan menjadi anggota OSIS kita bisa membentuk pola pikir yang lebih baik Moto saya disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu Sekian visi-misi yang dapat saya sampaikan Lebih kurangnya saya memaaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!